Perayaan ulang tahun ketiga Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Batak Bersatu, Kompeten Karimun berlangsung meria. Kegiatan dilaksanakan di Gedung Serbaguna AKBP Kapling, Tajubai Karimun, Provinsi Keluarial. Perayaan ulang tahun ketiga tersebut mengusung tema terciptanya kader militan, satu rasa, satu jiwa, berjiwa solidaritas, rukun, dan gotong royong demi Karimun pulih ekonomi bangkit. Turut hadir pada acara Sekda Karimun Muhammad Firman Syah, Kabak SDM Polres Karimun AKP Binsar Samosir, Perwakilan FKPD Ketua Perkumpulan Karo Merkasi 5 Karimun Vandarones Purba, Ketua PGID Karimun, PDT, Benget Simamora, Ormas, dan OKP Karimun. Sekda Karimun Muhammad Firman Syah mengatakan, dalam perayaan ulang tahun ini tentu PBB bisa mengambil pelajaran, mengintrospeksi diri, dan mengevaluasi terkait apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh PBB di tahun-tahun sebelumnya. Hari ini telah menyaksikan bersama, kita memperingati hari ulang tahun PBB yang ketiga. Tentu dalam hari ulang tahun ini kita bisa mengambil iktibat, pertama mengintrospeksi, mengevaluasi apa yang telah dilakukan oleh PBB dalam menaungi suatu organisasi. Tentu kita memiliki harapan dan keinginan. Apakah harapan dan keinginan dari anggota, dari organisasi yang merupakan suatu komitmen, kesepakatan yang kemul, telah melakukan apa yang telah dilakukan. Maka itu tadi Pak Ketua, Pak Ketua, setelah menyampaikan, walaupun apa kegiatan-kegiatan yang telah mereka lakukan, bukan dipandang besar kecilnya, tapi bagaimana rasa kepedulian yang mereka lakukan sesuai dengan kemampuan. Maka itu ke depan, nanti kita berharap bahwa organisasi ini jelas akan membawa manfaat bagi anggotanya dan masyarakat segera. Saya rasa demikian. Pada kesempatan itu, Ketua DPC PBB Kabupaten Karimun, Osmar P. Hutejulu, menegaskan, bahwa seluruh anggota PBB Karimun harus menghayati dan melaksanakan semboyan PBB, yaitu satu rasa, satu jiwa, saling menerima walaupun berbeda pendapat. Berharap ke depannya PBB Kabupaten Karimun bisa lebih eksis dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak lupa juga bila mana bisa pengguna batak bersatu membantu teman-rekan atau teman-teman atau saudara-saudara kita, masyarakat yang membutuhkan. Dulu tahun 2022, memang kita masih bekerjasama dengan Gamawa untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di pulau-pulau. Ada yang sakit, ada yang memang kurang mampu, ada yang lumpuh, ya kita bantu. Saya mampu kita. Jadi, untuk tahun 2023 ini, seperti yang saya ucapkan tadi di podium, di tahun 2023 ini, di luar daripada suka dan duka yang selalu diikuti oleh pemuda batak bersatu, terutama di kalangan orang batak, maupun artinya muslim, asal batak, karena kita bukan keagama, kita tetap hadir siap. Jadi, kemudian, di tahun 2023 ini, tanggal 20 Agustus. Acara perayaan HUD ke-3 PBB Kabupaten Karimut ini diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan. Di antaranya seminar kebangsaan dan tor-tor, acara puncak akan diisi dengan hiburan artis dari ibu kota, yakni Senada Trio dan Lam Jeges Trio. Paras melaporkan dari Karimut.